Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua Kalian sehat-sehat kan di rumah? Hari ini, Bukina akan membahas materi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, kalian mampu untuk menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi Kemudian ada kompetensi dasar yang harus kalian capai Yang pertama, ada kompetensi dasar pengetahuan yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi Kemudian, KD Keterampilan membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya Kita akan mulai materi selanjutnya Bukina punya satu cover buku Kira-kira, buku apa ini? Kemudian, ciri-cirinya seperti apa? Dilihat dari judulnya, dilihat dari bentuk warnanya, dilihat dari gambar ilustrasinya Kira-kira ini buku apa ya? Kemudian, ciri-cirinya seperti apa ya? Pada senda yang membawamu pergi Dari judulnya saja Ya, ini adalah cover buku fiksi Lalu, apa ciri-cirinya? Dilihat dari judulnya, dia tidak aktual Dia tidak nyata Dia menggunakan gaya bahasa dan dia menggunakan kata konotatif Menggunakan gambar ilustrasi dari yang mungkin pengarang buat sendiri Nah, itu tidak nyata, itu hayalan Kemudian, menggunakan judul yang penggunaannya menggunakan gaya bahasa atau kiasan Nah, ternyata itu adalah ciri-ciri dari buku fiksi Tidak hanya untuk cover saja Melainkan, isi dari buku fiksi ketika kalian menemukan ciri-ciri seperti ini Maka, dapat disebutkan bahwa buku tersebut adalah unis buku fiksi Berdasarkan 4 ciri-ciri ini Apa sih buku fiksi itu? Buku fiksi adalah buku yang ditulis pengarang Yang sifatnya tidak nyata atau hayalan dan tidak aktual Yang hanya berasal dari rekaan pengarang Selain itu, buku fiksi banyak menggunakan gaya bahasa yang sifatnya konotatif atau tidak sebenarnya Ya, tadi buku ini sudah menyampaikan Bahwa isi dari buku fiksi ini banyak menggunakan kiasan Dilihat dari judul cover-nya pun sudah dapat dikatakan bahwa dia adalah buku fiksi Karena sudah dilihat dari judulnya menggunakan bahasa kiasan Nah, apa bedanya dengan cover yang ini? Ini gambarnya ilustrasi juga Tapi beda Karena dia menjelaskan ilustrasi atau menggambarkan satu tokoh Yaitu B.J. Habibi Si Jenius Dari bahasanya, dari judulnya Termasuk buku apakah ini? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ini adalah buku non-fisi Ciri-cirinya adalah Pertama, dia faktual Sesuai dengan kejadian Maka ilustrasinya benar-benar digambarkan seperti seorang bozhabibi Kemudian, nyata Informatif Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sebenarnya Maka dilihat dari judulnya pun B.J. Habibi Itu adalah bahasa dinotatif Yang benar-benar Berarti isi bukunya Menggambarkan atau menceritakan seorang B.J. Habibi Dari keempat Keempat Ciri-cirinya yang sudah disampaikan Apakah arti dari buku non-fisi? Jadi, buku non-fisi adalah Buku yang isinya Kejadian atau peristiwa nyata Yang isinya Menjadi informasi untuk banyak orang Bahasa yang digunakan pun bahasa yang sebenarnya Nah, isi dalam buku ini Itu dapat dibuktikan kebenarannya Karena berisi fakta dan nyata sesuai dengan kejadian Yang isinya adalah data-data yang bukan hayalan Jadi, bukan mengada-ada Kalau yang tadi fiksi adalah karangan Maka yang non-fisi adalah fakta Sampai di sini Sudah bisa membedakan secara simpat Dilihat dari pengertian dan ciri-cirinya Antara fiksi dan non-fisi Hayalan dan nyata Hiburan dan informatif Nah, sudah terlihat jelas pembedanya, bukan? Nah, dari situ Sudah pahamkah? Dari pengertian dan ciri-ciri Jika sudah paham Kita akan lanjut Lanjut ke dua paragraf ini Misalnya mengatakan dua paragraf Dari dua paragraf ini Termasuk kutipan buku yang mana? Fiksikah atau non-fiksi? Nah, dilihat dari kata kuncinya Ini adalah kutipan dari buku fiksi Baik, kita akan lanjut ke paragraf yang ini Lalu, apa bedanya dengan yang ini? Ini satu paragraf yang isinya informatif Isinya banyak pengetahuan Tentang satu topik, yaitu pendidikan Maka, buku ini disebut dengan buku non-fiksi Terlihat jelas, bukan? Yang tadi paragraf isinya adalah hayalan Sekarangnya dari si pengarang Nah, yang sekarang isinya adalah informasi Isinya adalah data-data Isinya adalah pembelajaran Apa sih pendidikan itu? Maka disebut dengan non-fiksi Yang ini adalah data-data Yang diambil dari berbagai sumber Bukan hayalan Maka, ini disebut non-fiksi Sudah bisa membedakan antara Tadi cover fiksi Sekarang paragraf fiksi Tadi cover non-fiksi Sekarang paragraf non-fiksi Jika kalian sudah mulai memahami Dari cover Sampai ke kutipan yang ada di dalam isi Kita akan lanjut ke unsur-unsur Nah, dari ciri-cirinya pun sudah beda Dari covernya pun beda Dari isinya, kutipannya pun beda Apakah mengalami perbedaan dengan unsur-unsurnya? Kita lihat Fiksi itu punya unsur-unsur yang pertama tema Kemudian latar, latar tempat, waktu, dan suasana Selanjutnya alur cerita Tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang Tadi dilihat sekilas di dalam paragraf Paragraf dua paragraf fiksi Disitu terlihat ada tokohnya Ada tokohnya Kemudian ada latar waktu, latar tempat, temanya apa Kemudian alurnya seperti apa Watak tokohnya seperti apa Sudut pandang, penulis, atau penulis bagian lama Nah, itu disebut dengan fiksi Nah, apa bedanya dengan memfiksi? Memfiksi itu Upsup, orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, dan koda Nah, apa pembedanya? Kalau yang memfiksi, itu harus menyampaikan tujuan dari pembuatan bukunya Kenapa dibuat? Alasannya seperti apa? Latar belakangnya apa? Kemudian pengenalan dari bukunya itu bagaimana? Pengenalan peristiwanya seperti apa? Kemudian konflik yang diambil bagaimana? Penggalian konfliknya seperti apa? Berdasarkan data-data yang pengarang dapatkan Jadi bukan data-data yang sembarangan Kemudian pengarang tuliskan, cantumkan di dalam buku tidak Tapi buku non-fiksi ini benar-benar data murni Mungkin hasil mewawancara Atau mendapat sumber dari yang lain Ketika buku fiksi, maka ini murni adalah hayalan Jadi hanya karangan saja Yang sifatnya adalah hiburan Kalau yang non-fiksi, sifatnya pengetahuan Atau informatif Sesuai dengan ciri-ciri yang tadi bukannya sampaikan di depan Nah, jadi ingat-ingat Mesurnya diingat-ingat lagi Karena ini akan berkaitan dengan materi yang selanjutnya Kita akan lanjut ke materi Nah, kita akan lanjut ke keterampian Karena tadi adalah pengetahuan Dan kaitannya akan ke keterampilan Bagian unsur-unsur adalah Menggali informasi dalam buku Nah, ketika kalian bisa menggali informasi Kalian bisa menuliskannya dalam bentuk peta konsep Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini Kompetensi dasar petampilan Membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi Oke, bagaimana caranya? Tadi bufino sudah sampaikan bahwa unsur dan peta konsep berhubungan Ya, ketika kalian membuat peta konsep Maka kalian harus paham unsur-unsurnya Maka bufino yang disini Ada tiba-tiba balik antara unsur buku fiksi dan unsur non-fiksi Nah, jadi keduanya harus paham Oh, ini unsur fiksi Oh, ini unsur non-fiksi Kenapa sih harus paham keduanya? Karena ketika kalian paham unsur kedua buku Maka kalian akan mendapat satu acuan Mendapat satu patokan untuk membuat peta konsep Karena peta konsep ini bentuknya adalah ringkasan Kata-kata kunci Kata-kata kunci itu isinya adalah informasi Informasi itu kalian dapat dari mana? Dapat dari unsur-unsurnya Ini ketika kalian tema perjuangan Tokoh Rudy Tokoh Rudy Kemudian penokohannya Penokohannya baik hati lemah lembut Nah, dilihat dari berbagai unsur-unsur itu Ketika dijadikan satu paragraf Ketika dibaca Maka pembaca akan langsung paham Oh, ternyata isinya adalah Tentang perjuangan si Rudy Yang harus bekerja untuk membiayai sekolah adik Yang misalnya Oh, itu berarti buku fiksi Nah, kemudian Ada seorang yang lihat di Yang berjuangan dengan keras Kemudian menceritakan perjalanan hidup Oh, iya Ini berarti buku orang fiksi Jadi ketika kita membaca peta konsep Maka kita bisa langsung mengetahui isi dari buku-buku tersebut Tanpa harus membaca satu buku penuh Bukan teman-teman kalian Itu bukunya tentang apa sih? Kalian bisa menceritakan inti-intinya saja Untuk bagian dari peta konsep Untuk peta konsep apa? Bisa main map, bisa juga bagian Jadi inti-intinya saja Hal-hal pentingnya saja Tidak terlalu tulis panjang-panjang Nah, disini punya paragraf Berserta untuk Paragraf ini Merupakan rangkuman Bukan peta konsep Kalau kalian membuat peta konsep dari rangkuman ini Kalian bisa mencari Kata kunci di setiap paragrafnya apa Abstrak ada di paragraf pertama Maka kalian bisa mencari dua kata kunci Untuk membantu kalian menceritakan abstrak dari bukunya Sama halnya dengan resolusi sampai ke evaluasi Simpulannya apa? Kalian ambil dua atau tiga kata kunci saja Untuk mempermudah orang lain membaca buku Atau membahami buku yang kalian baca Nah, penting untuk buku non-fiksi Lalu bagaimana dengan buku fiksi? Buku fiksi yang bisa memahami unsur-unsur dari buku fiksi Kalau buku non-fiksi tadi ada abstrak Ada resolusi, komplikasi, orientasi sampai ke evaluasi Lalu dengan buku fiksi bagaimana? Pasti ingatkan, ada tema, latar, sampai ke sudut pandang Ketika kalian bisa menciwikan atau merinci Merinci tema seperti apa Kemudian amal-amal seperti apa Nah, kalian berarti bisa dengan langsung membuat kata konsepnya Buat bagan dari buku fiksi yang kalian baca Oke, sekarang kalian silakan berlatih di rumah Yang tadi, yang buku non-fiksi Kalian bisa berlatih juga untuk mencari kata kuncinya Kemudian untuk buku fiksinya pun Kalian bisa mencari informasi dan sekaligus membuat kata konsepnya Mudah bukan materi hari ini? Nah, silakan sekarang kalian belajar Kalian buka kembali catatannya Kalian bisa buka kembali powerpoint yang saya sampaikan hari ini Untuk mengulang kembali Kemudian kalian bisa mulai berlatih Oke nak, selamat belajar Selamat berlatih Terima kasih untuk hari ini Terima kasih kalian sudah menyimak materi hari ini Semoga materi ini bermanfaat Kemudian kalian bisa lebih mudah dan lebih memahami materi tentang buku fiksi dan konfiksi Terima kasih untuk hari ini Bye